Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juga nanti diterima anak-anak Itu cepat anak-anak bisa menangkap apa yang disampaikan oleh buahnya Sudah siap anak-anak, kepala ditundukkan Al-Fatiha Al-Fatiha Kita lanjutkan dengan doa mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzukani fahma Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Apa kabar? Semoga sehat selalu ya teman-teman Teman-teman Kembali lagi bersama bu guru Kali ini bu guru akan mengantarkan sebuah subtema tentang Kehidupan di pesisir Dengan subtema Pantai Siapa ya yang tinggalnya di pesisir pantai? Dari teman-teman semua? Siapa yang pernah pergi ke pantai? Di pantai itu ada apa saja ya? Ada yang tahu? Iya Betul sekali Di pantai itu ada laut Pasir pantai Kerang Pohon kelapa Dan perahu Nah kita lihat warnanya apa ya? Iya Betul sekali Air laut Berwarna biru Dan Air laut itu Mengandung garam Jadi Air laut Rasanya asin teman-teman Dan Ketika kita berada di pinggir pantai Kita bisa melihat Hamparan pasir pantai yang luas sekali Dan kita pun Saat berada di pinggir pantai Kita bisa bermain pasir Di sepanjang pantai Sering juga kita jumpai Cangkang-cangkang kerang Yang banyak sekali Di pantai Juga ada pohon kelapa Pohon kelapa ini adalah salah satu tumbuhan Yang sering kita lihat Ketika kita berada di pinggir pantai Di pinggir pantai Juga sering terdapat Perahu Nah Di pinggir-pinggir pantai tertentu Juga sering kita lihat Perahu Perahu ini Milik para nelayan ya teman-teman Yang digunakan Untuk mencari ikan Di laut Selanjutnya Mata pencarian Masyarakat yang tinggal Di pesisir pantai Kebanyakan dari mereka Menjadi nelayan Petani garam Petani rumput laut Petani mutiara Petani tambak Dan Menjadi pedagang ikan Teman-teman Nah teman-teman Perlengkapan apa saja ya Yang mesti kita bawa Saat kita bermain di pantai Perlengkapan atau barang-barang Yang mesti kita bawa Ketika bermain di pantai Antara lain Ada sandal Baju ganti Kacamata warna hitam Topi Dan lain-lain Oke teman-teman Demikian tadi Pengantar sub tema Yang bu guru sampaikan Tetap terapkan 5M ya Memakai masker Mencuci tangan Dengan sabun Dan air yang mengalir Menjaga jarak Menghindari kerumunan Dan mengurangi mobilitas Semoga Pandemi COVID-19 Segera berakhir ya Teman-teman Sehingga Kita bisa belajar Di sekolah Bersama teman-teman Sampai jumpa lagi Pada pengantar sub tema Yang lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Anak-anak yang manis Hari ini Bungus akan mengajak Pada anak-anak Yaitu untuk Latihan Atau belajar Menyanyi Lagu Delman Lagu Delman Yaitu Nama Kendaraan Yang ada Di Desa Siapa yang pernah Ke desa Nah Di desa itu Tidak ada Kendaraan yang Seperti di kota Sayang Yang ada Yang desa yang Desa yang Terpencil Yaitu Jarang kendaraan Ya Kendaraannya Bisa memakai Yaitu Delman Atau Apa lagi Andong Ya sayang ya Nah Coba dengarkan semuanya Sayang Satu Dua Tiga Pada hari Minggu Ku turut Ayah Ke kota Naik Dilman Istimewaku Duduk Di muka Ku duduk Di samping Pak kusir Sambil Bekerja Mengendaliku Dan Supaya Baik Jalannya Centar Dok Dik 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 Suara Sepatu Kuda Nah Anakku yang manis Coba didengarkan lagi Yang kedua Yaitu Dengan Senandung Ambil Nafas dulu Kalau mau Menyanyi Tuh Waga Agenda Ambil Terima kasih telah menonton Nah, lapi yang manis dihafalkan ya Anak-anak, nanti belajar bersama mama di rumah Dan jangan lupa kirim voice note kepada buku rumah masing-masing Anakku yang soleh-solehah, tugas kalian hari ini adalah menghafalkan lagu Naik Dewan Semangat ya sayang, belajar yang pintar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hari ini, hari Selasa, Bumus akan mengajak pada anak-anak Yaitu untuk melingkari benda-benda yang tidak terdapat di laut atau di pantai Pernah ke pantai sayang? Nah, coba didengarkan semuanya baik-baik Bumus tunjukkan benda-benda yang ada di gambar ini sayang ya Nanti anak-anak yang melingkari benda yang tidak ada, yang tidak terberapat di laut ya sayang ya Yuk, ini Bumus tunjukkan aja semua bendanya di sini Ini namanya matahari, ini awan, ini pohon cemara, yang ini mobil, yang ini yaitu gelombang laut sayang ya Nah, ini ada lagi namanya binatang apa ya, bintang laut ya Bintang laut ya, kalau kamu ke laut sama mama sama ayah Insya Allah nanti akan bisa melihat benda-benda yang ada di laut atau di pantai Nah, di sini perintahnya bu guru, anak-anak itu disuruh melingkari dengan warna merah, krayon merah ya Benda yang tidak ada di laut, yang tidak terdapat di laut ya sayang ya Berarti apa ya sayang ya, di atas di laut itu ada mobil Apa ya sayang ya, coba nanti anak-anak yang melingkari sendiri ya sayang ya Mobil, mohon, bintang laut, ini dipilih salah satu ya Selamat mencoba sayang Nah, tadi setelah dilingkari, kemudian diwarnai sayang ya Nah, coba bungus ajari mewarnainya dari atas bungus Boleh dari bawah anak-anak Ini warna hijau Dan ini dilanjutkan sendiri ya sayang ya Nah, sekarang bungus akan mengajari pada anak-anak yaitu membuat kolase dari beras ya Ini tahu beras sayang Nah, beras itu gak sulit ya nanti mencarinya Gak kayak dulu jagung, ada yang kesulitan mencari jagung ya Ini beras sayang ya, pasti punya mama ya Caranya yaitu Oh, bungus kenalkan dulu pakai lemnya itu, ca Lemnya, lem kayu sayang Biar kuat ya Kalau bukol gak, sebesar berapa kuatnya sayang ya Nah, ini sekarang kita lasik lem Dulu yang bawahnya, yang untuk kolase Yuk, sekarang kita tabur Kok ditabur bu Tempalkan satu persatu Kalau di meja bisa ditabur sayang Kalau anak-anak di meja pakai tabur Enak sayang Nah, ini sampai selesai ya sayang ya Nah, anak-anakku yang manis Tadi kegiatan hari Selasa yang pertama Yaitu melingkari benda-benda yang tidak terdapat di pantai Atau di laut Dan yang kedua Anak-anak kegiatannya mewarnai Setelah itu kegiatan yang ketiga Yaitu kolase dengan apa ini Bahannya beras ya Tentu anak-anak di rumah banyak berasnya ya Mama ya sayang ya Nah, anak-anakku yang manis Kemudian LKS-nya ini Gambarnya Anak-anak bisa lihat di Halaman majalah Halaman 19 Sampai jumpa Dan selamat belajar ya sayang ya Alhamdulillah Pembelajaran kita hari ini sudah selesai Semoga ilmu kita menjadi manfaat Baruka buat kita semuanya Dan anak-anak pesan Bu Ani Tetap berada di rumah Dengan belajar di rumah bersama mama Tetap semangat menjaga kesehatan Dan jangan lupa memakai masker Bila keluar rumah Nah, anak-anak sekarang kita berdoa Selesai belajar doa keluar rumah Surat Al-Asr Sudah siap ya anak-anak ya Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asr Innal insana lafi hausr Illalladhina amanu Wa'amilus falihat Wa'amilus falihati Watawaswawubil haqq Watawaswawubis sober Anak-anak sudah selesai Tetap semangat Dan jangan lupa belajar di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!